Kita keserotan lainnya, sodara kekerasan seksual di lembaga pendidikan kembali terjadi. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, seorang pimpinan pondok pesantren ditangkap polisi karena perkosa santriwati hingga hamil. MST, pimpinan pondok pesantren Darul Ulum di Desa Karet Jaya, Kecamatan Buai Pemaca, jadi tersangka karena memperkosa santrinya. Peristiwa pemerkosaan terjadi pada April 2021 saat korban berada di salah satu kamar asmara di pondok pesantren. Setelah melakukan aksi bejatnya, tersangka mengancam korban untuk tidak memberitahu siapapun. Kasus ini terungkap setelah warga curiga terhadap seorang santriwati yang hamil dan melahirkan pada 21 Desember lalu. Polisi masih melakukan penyidikan terhadap kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Sampai saat ini, jajaran reskrim terus melakukan pendalaman baik terhadap tiga orang saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Bukan tidak mungkin atau menutup kemungkinan, kita akan mendapatkan saksi-saksi baru untuk mengungkap kasus ini. Terima kasih telah menonton!